BI tarik tujuh pecahan uang rupiah ini mulai November 2016. Seusai mengumumkan perihal desain baru uang negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, seperti dikutip dari laman liputan 6.com, Bank Indonesia, BI, mengumumkan pencabutan dan penarikan beberapa pecahan uang rupiah. Melansir laman BI, Rabu, 21 September 2016, Bank Sentral menyebutkan jika pencabutan dan penarikan beberapa uang rupiah dituangkan melalui Peraturan Bank Indonesia No. 8-27-PBI-2006. Ada pun pecahan rupiah yang ditarik, yaitu uang kertas Rp 5.000, tahun emisi 1992, Rp 1.000, tahun emisi 1992, Rp 500, tahun emisi 1992, Rp 100, tahun emisi 1992, dan uang logam Rp 100, tahun emisi 1991. Kemudian pecahan Rp 50, tahun emisi 1991, dan Rp 5, tahun emisi 1979. Bagi masyarakat yang masih memiliki uang pecahan emisi tersebut, penukaran masih dapat dilakukan di Bank Indonesia hingga 29 November 2016, menurut penjelasan BI. Penukaran uang kertas dan uang logam yang ditarik dan dicabut peredarannya tersebut dapat dilakukan di seluruh kantor perwakilan, KPW, BI di Indonesia. Terima kasih. Semoga bermanfaat.